Assalamualaikum semuanya, welcome to Lana channel Jadi di video kali ini, aku mau mereview atau mencoba salah satu produk, enggak, dua produk dari Viva Cosmetics Yaitu Liquid Foundation dan Cream Covering-nya Sebenarnya si Viva Cosmetics ini udah punya Liquid Foundation yang modelnya seperti ini Dan udah pernah aku review di video aku yang udah lama banget Dan mungkin mereka keluarin Liquid Foundation yang baru dengan packaging yang baru seperti ini Dan kalau ini udah emang udah lama, aku udah pernah punya tapi aku beli lagi karena aku mau coba aja Jadi yang aku akan review adalah dua produk ini ya, ini dari Viva Cosmetics Oke sebelum kita ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Biar kamu enggak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga klik tombol like, comment, and share Langsung aja kita mulai Oke disini aku bakalan kasih lihat dulu Liquid Foundation dari Viva yang model terbarunya Ini emang dari segi packagingnya kayak mirip-mirip lah ya Cuman ini botolnya lebih besar saja Dan ini tutupnya agak rata gitu Kalau dulu dia kan kayak model klasik gitu Dan kalau kalian udah pernah lihat review aku tentang Liquid Foundation dari Viva Yang di video-video aku yang lalu Atau kalian udah pernah coba juga Liquid Foundation-nya Viva yang dulu Kalian udah tau eksistensinya seperti apa Dia kayak lebih cepat nge-set dan agak susah untuk di-blend Makanya aku penasaran sama produknya yang baru ini Apakah ini udah mereka bikin pengeluaran yang baru Apa? Keluaran terbaru mereka dengan eksistensinya yang lebih bagus lagi Udah diperbaiki gitu Jadi dari segi packagingnya seperti ini ya guys Dia biasa aja tertulis Liquid Foundation Dan disini ada logo Viva-nya Disini ada tulisan shade-nya Aku ambil yang shade natural Dan disini ada tulisan neto 30 mil Ini udah lumayan banyak sih ini Terus di bagian belakangnya ada char Ada ingredients-nya Sama ada keterangannya Terus ada barcode sama expire-nya Dan udah halal Dari harganya ini aku beli 8 ribuan Averdable banget sih sebenarnya Nanti kita lihat eksistensinya seperti apa Terus untuk cream covering Viva ini Aku sebenarnya order yang shade olive Tapi aku dikasih yang brown Mungkin shade-nya abis Sebenarnya aku mau jadiin concealer gitu Yang aku ambil yang natural Tapi karena aku dikirimin yang brown Mungkin bisa dijadiin contour dalam Nanti kita lihat aja Oke pertama-tama aku bakalan buka dulu ini Liquid foundation-nya Oke ini udah aku buka Untuk Warnanya Warnanya Aku mau lihat Ini yang natural ya Aku ambil Ini seperti ini Teksturnya kayaknya masih sama Seperti tekstur Viva liquid foundation yang dulu Dia kayak cair banget Terus kayak agak dempul-dempul gitu Tuh Dan warnanya Putih ya Bekalan keputihan di aku Nanti kita akalin aja Terus aku buka yang Cream covering Covering cream dari Viva ini Aku buka Tuh Ini warnanya emang brown banget sih Dan ini gak bakalan cocok Bila aku jadikan Apa Concealer Gak bakalan cocok banget Ini udah Aku bakalan bikin Contour dalam aja Tapi dia brownnya kayak gak Brown banget sih Ya Jadiin Cream contour aja deh Dan yang aku tau Si liquid foundation Dari Viva ini Dia gak boleh Ditotal dulu Keseluruh wajah Terus di blend Dia harus di Blend per step Gitu loh Kalau kita pake Langsung di blend Karena dia cepat ngeset Jadi Aku udah tau Cara Ngeblendnya Kalau kalian Nunggu dia Sampai Kering dulu Dia bakalan Kering banget Dan cepat ngeset Jadi aku Bakalan Total-totolin Begini Dia kalau langsung Ini Dia tuh Teksturnya kayak Lotion gitu loh Tuh Pas di blend Langsung Hilang gitu Jadi kalian Kalau mau pake Foundation ini Harus dipake Terus langsung Diblend Jangan nunggu Dulu Nanti dia Bakalan kering Aku bakalan Pake dulu Keseluruh muka Terus aku Kasih Reviewnya Oke ini dia Hasil dari Pemakaian Viva Liquid Foundation Ini aku Cuma pake Yang sebelah Kalian bisa Lihat Perbedaannya Dari yang Sebelum dipake Sama yang Udah dipake Dia kayak Lebih Memberikan kesan Cerah Dia cuman kayak Sheer to medium Gitu Gak bisa nge-cover Tekstur-tekstur Di wajah Gitu Karena dia tuh Teksturnya kayak Lotion banget guys Tuh Terus Baunya juga kayak Lotion gitu loh Oke sekarang aku Akan pake Kesebelah Sini ya Oke ini dia Hasil setelah Pemakaian Liquid foundation Keseluruh muka Dia hanya Memberikan kesan Cerah aja Assistensinya Di wajah tuh Kayak gak berat Dia kayak Gak pake Sama sekali Foundation gitu Hanya Biasa aja Ringan Ini sih cocok sih Buat kayak Para remaja Yang mau bikin Mukanya Lebih cerah gitu Tapi kalo Untuk foundation Yang kalian berharap Ini bakalan Nutupin Flake Atau bisa Nge-cover Muka kalian tuh Gak bisa berharap Di foundation ini sih Oke selanjutnya Disini aku bakalan Cobain Si Cream covering Yang warna brownnya ini Aku mau bikin ini Seperti Contour cream Ini dia Hasil pemangkaian Dari cream Cover Viva Aku kira Ini bisa Dijadikan Contour Tapi ini dia Seperti yang kalian Lihat Dia Warnanya Lebih ke Yellow Undertone Ini sih cocoknya Buat mixing Foundation Gitu lah ya Kalo Tadi harusnya Aku campurin aja Ini Liquid foundationnya Sama si cream Covernya Viva Terus untuk Testurnya juga Bagus Kayak bisa Nge-cover gitu Bagus sih Nah ini Kedua produknya Udah aku cobain Dan Aku bakalan Selesain Makeup aku dulu Full face-nya Terus Aku bakalan Kembali Dan mereview Jelas Tentang Kedua produk Oke Oke guys Selesai Sudah Makeup aku Ini Inilah hasil Makeup aku Kali ini Menggunakan Liquid foundation Dari Viva Cosmetic Dan Covering Cream Jadi Disini Aku mau Kasih Review Tentang Liquid foundation Viva Ini Menurut Aku Ini Nggak Bisa Dibilang Foundation Karena Ini Too sheer To medium Maka Bahkan Ini Dia tuh Kayak Lotion Banget Kayak Lotion Kita pake Di muka Bisa dibilang Ini hanya Bisa Buat Pelembab Gitu Dia hanya Kasih efek Cerah aja Nggak ada Cover sama sekali Jadi kalian Nggak boleh Berharap Banyak Sama Si liquid Foundation Dari Viva Ini Jadi Sayang Banget Gitu Liquid Foundation Viva Ini Kali ini Emang Beneran Dia Nggak Terlalu Susah Untuk Diblend Tapi Malah Nggak ada Ngecover Sama sekali Nggak bisa Disebut Foundation Maaf Banget Ya Terus Untuk Si cover Creamnya Si Viva Ini Yang warna Brown Menurut Aku Ini Bagus Sih Karena Aku Udah Pernah Coba Juga Yang Shade Natural Ini Memang Bener Bener Bisa Ngecover Buka Kita Atau Flag Kita Bisa Tercover Cuman Sayangnya Aku Salah Ambil Shade Salah Dikirimin Shade Tapi Menurut Aku Ini Masih Bagus Padahal Ini Udah Salah Dari Aku Bikin Cream Foundation Muka Aku Tadi Malah Kelihatan Kuning Banget Jadi Aku Akalin Pakai Look Seperti Ini Kalau Aku Rekomendasi Ini Malah Cocok Buat Dibikin Mixing Foundation Aja Kalau Kalian Punya Foundation Yang Kayak Kebetihan Ini Cocok Banget Kalian Punya Buat Ngakalin Gitu Ini Cocok Banget Bagus Oke Segitu Dulu Video Aku Kali Ini Review Singkat Dari Aku Semoga Video Ini Bisa Memberikan Info Lebih Ke Kalian Dan Bermanfaat See you On my Next Video Bye Bye